Intro Bupati Sanggau, Polusadi membuka ritual Gawai Dayak Sanggau ke-17 Mengangkat tema keselamatan dan kesejahteraan Acara dikelar di rumah petang dari Empulor Seimawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau Rabu 7 Juli 2021 Peserta dipatasi sesuai protokol kesehatan COVID-19 Hadir Vergo Bimda, Sanggau, para ketua DAD, sekabupaten Sanggau Temenggung, pengurus adat, dan beberapa undangan resmi lainnya termasuk camat jajaran Kita, masyarakat Kabupaten Sanggau, melaksanakan acara ritual kosum minum bodi Secara Gawai yang sudah menjadi agenda Kabupaten Sanggau Yang ditunggu oleh pemerintah Sehingga kami hari ini datang lengkap Dari Perpuk Bimda, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres Juga ada Bapak Kak Jari, dari Ketua DPRD, pengadilan Kita juga menemani kita semuanya Tentu saya adalah pewakil Dan kami bersyukur kita bisa melesanakan ini dalam kondisi COVID-19 ini Kita bantui protokol kesehatan Saya sudah bintas sebagai Ketua Sargas Kita melaksanakan ritual Karena ini memang wujudnya untuk keselamatan dan kesejahteraan Sejarah mengapa Dewan Adat bersama Bukla Daerah Untuknya mendorong kebudayaan kita ini Adat-adat kita ini dilakukan setiap tahun Karena masyarakat Sanggau selalu melaksanakan Gawai Secara khusus di beberapa subsuku penyebutnya Gawai Nosung Minipodi Yang intinya adalah untuk meyakinkan kita Usaha kita yang satu tahun Yang kita sudah lakukan di dalam pertanian maupun lainnya Kita bersyukur atas semua anugerah itu Sehingga kita mendoakan supaya di tahun depan kita bisa berhasil Dan tentunya hasil ini juga merupakan bagian penting Untuk kesejahteraan dan keselamatan Dan juga dalam situasi COVID-19 ini tadi Didoakan melalui orang tua kita Dan juga melalui agama Didoakan supaya Sanggau terbebas dari COVID-19 Tentu doa ini adalah ucapan untuk kita Menyatakan bahwa kita bekerja untuk itu Bukan hanya berharap Tapi bekerja agar COVID-19 ini bisa berlalu Tadi pesan saya kepada masyarakat Dayak Mendukung program kita untuk melarang orang Tidak patuh kepada protokol kesehatan Kita harus semuanya menjadi inisiator Karena kalau mau sembuh Ada yang bilang Eropa saja sekarang orang lontong bola Tidak perlu pakai masker Karena tidak ada COVID di sana Padahal mereka tidak tahu sejarahnya Mereka sudah dipaksin 80% Dan mereka patuh dengan protokol kesehatannya Sehingga mereka nonton Yang mereka yakin mereka semuanya sudah aman Nah jangan salah Jangan ada yang memberitakan Eropa saja sudah aman Kita ini selalu ketahuk Sebagai masyarakat Dayak Saya meminta Kita menjadi motor di sini Karena kita cukup prioritas Kita pasti bisa menjadi contoh orang lain Seperti itu Bapak Bupati tadi Sebagai masyarakat adat Sebagai masyarakat Indonesia Masyarakat adat di Kota Sangka Dan jajaran DAD Harus memberikan dukungan semuanya Terhadap apa yang sudah dipakses oleh pemerintah Kenapa? Karena kalau tidak Kita menjadi Beban untuk masyarakat lainnya Kalau kena itu Saya sering membaw Kepada ketua-ketua DAD Untuk menjadi corong Untuk menjelaskan Terkait dengan protes ini Agar pertama Orang harus ikut aturan Kemudian dua Juga dia tidak boleh stres Ya bekerja boleh Tetapi harus ikut protes Nah khusus Kota Sarai Dayak Nah kita berharap memang Secara keseluruhan Kota Sarai Dayak ini juga Harus patut Dengan aturan-aturan Di Kihari Pagota Dan kita hari ini Termasuk Bagaimana kita mendorong Untuk membangun pemerintah Terkual ini juga bagian Bagaimana kita memberikan Keselamatan dan sejahtera Karena kaitan dengan Kondisi kompisar ini Dan kondisi Masyarakat adat Dan masyarakat Dan masyarakat lain Betang Raya Pos melaporkan Dari Dori Empulor Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat